Inilah rumah besi 200. Rumah di kampung Pondok Pucung, Tanggerang Selatan ini dibangun pasangan arsitek Martin L.K. Topo dan Ruth E. Opo Sungguh, yang juga dosen Universitas Pelita Harapan. Rumah yang unik, penggunaan material lokal diutamakan, fasadnya dari bambu, dan finishing rumah dibuat natural. Lantai dan dinding bahkan hanya diaci, tidak dilapisi dengan keramik. Dinding juga tampil polos, tidak dicat. Rumah ini disebut rumah besi, sebutan yang diberikan oleh warga, karena keunikannya dibangun dengan besi hollow. Besi hollow ini ukurannya adalah 6-12 dengan ketebalan 3 cm. Besi hollow ini keuntungannya adalah sangat mudah untuk dilakukan, sangat mudah untuk dikonstruksi. Dan dari segi efisiensi biaya, sangat luar biasa. Untuk kecepatan pengerjaannya juga sangat luar biasa, karena dapat dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Untuk struktur utama bahkan bisa dikerjakan dalam waktu 1-4 hari. Harga dari rumah, struktur besi hollow ini, dan keseluruhan rumah besi, kalau dibandingkan dengan struktur beton, itu bisa 1,5 kali lebih murah. Struktur kayu, 2 kali lebih murah. Dan kalau dibandingkan dengan struktur baja, itu 3 kali lebih murah. Harga total keseluruhan dari bangunan rumah besi ini, itu adalah 1,7 juta per meter persegi. Yang unik dari rumah ini bukan hanya desain dan bangunannya, tetapi juga langkah Martin dan Ruth untuk membangun puluhan lobang biospori sebagai sarana untuk menabung air. Berkat tabungan air, musim kemarau tidak lagi membuat sumur besi kekurangan air. Lubang biopor ini berfungsi untuk menyerapkan air dan juga dapat digunakan untuk sebagai pembuangan sampah domestik organik. Si lubang biopor ini adalah sebuah lubang dengan diameter 10 cm yang kita gali sedalam 1,2 meter. Terus kemudian di dalamnya kita masukkan pipa, yang pipa itu kita bolong-bolongin dengan jarak 10 cm. Lubang dari pipa tersebut gunanya adalah untuk memberikan jalan bagi mikroba-mikroba dalam tanah untuk melakukan pembusukan sehingga sampah organik yang dibuang itu bisa menjadi kompos. Nah, pada saat sampah sudah menjadi kompos, kita dari lubang biopori yang kita kembangkan dari IPB, itu bedanya adalah kita punya satu sendok, yang tersebut centong Hasan, itu kita gunakan untuk memanen sampah organik yang sudah menjadi kompos. Fitur lain yang juga ada di rumah ini adalah sistem pemainan air hujan. Sistem pemainan air hujan ini menggunakan sistem yang sangat sederhana, menggunakan talang dan pipa dan tangki penampungan yang bisa menampung 2.000 liter air hujan itu hanya dalam waktu 30 menit. Dari tangki penampungan, air dialirkan ke atap untuk hujan buatan. Air itu pun kembali ditampung di tangki. Kemudian melalui jaringan pipa, air dari tangki dialirkan untuk menyirami tanaman. Sungguh eksekusi desain yang menarik dan layak diteril. Bukan saja demi estetika, tetapi juga demi lingkungan hidup. Dari Rumah Besi, wartawan Kompas, Hario Damardono, melaporkan. Terima kasih telah menonton!